Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dan saya di channel moda real hari ini saya akan lakukan pembersihan persemayan bibit kayu manis ini adalah persemayan kayu manis atau persemayan bibit kayu manis yang sudah saya semaikan dari biji beberapa bulan yang lalu sekarang gulmanya sudah lebih tinggi daripada bibit kayu manisnya nah ini perlu dibersihkan teman-teman supaya nanti pertumbuhannya bisa normal ya jadi tanaman bibit kayu manis ini nanti tidak terganggu pertumbuhannya karena gulma nah ini gulmanya teman-teman ya sudah tinggi dan seperti ini sudah berbuah ya ini sudah lama sekali tidak dibersihkan teman-teman jadi sekarang saya akan lakukan pembersihan gulma-gulma ini jadi untuk membersihkan gulmanya kita hanya menggunakan tangan saja teman-teman kita akan cabuti saja gulma-gulma ini ya itu pun tentunya dengan cara yang harus hati-hati teman-teman supaya bibit kayu manisnya nanti tidak tercabut ya kalau tercabut nanti dikhawatirkan bibitnya akan mati Oke teman-teman sekarang kita lakukan proses pencabutan rumput-rumputnya ya Nah ini dulu adalah tempat penutupnya teman-teman ya ini ada bambu yang dulu kita pasang untuk penutup sekarang kita singkirkan dulu ya biar kita bisa membersihkan gulma-gulma yang tumbuh di persemayan ini Oke sekarang kita lakukan pencabutan atau pembersihan persemayan ini Bismillahirrahmanirrahim kita cabut seperti ini teman-teman ya ini dicabut ya pembersihan persemayan ini harus dicabut teman-teman tidak bisa menggunakan herbicida dan tidak bisa menggunakan alat mesin babat ya satu-satunya cara untuk bersihkan gulma di persemayan adalah cara dicabut seperti ini jadi kita harus hati-hati supaya bibitnya aman tidak tercabut nah seperti ini teman-teman sudah kita cabut begini kita buang ini gulma yang mengganggu persemayan teman-teman ini sudah lama sekali tidak dibersihkan ya mungkin sudah beberapa bulan tidak dibersihkan jadi gulmanya tinggi seperti ini ini gulmanya sudah besar sekali teman-teman sudah tinggi-tinggi begini sudah mulai berbuah kita cabuti semua gulma yang tumbuh biar nanti bibit kayu manisnya tumbuh subur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sini ada bibit yang tidak tumbuh teman-teman ya ini kelihatannya polybagnya kosong ini tidak tumbuh ya mungkin karena ada yang makan bijinya ya atau mati itu apanya polybag yang kosong ini harus kita isi lagi dengan bibit kayu manis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selain bibit kayu manis disini juga ada bibit manggis teman-teman ya ini bibit manggis yang sudah tumbuh juga ya tapi masih kecil belum bisa dipindahkan ini bibit manggis ini bibit manggis tapi masih kecil ya tidak sama teman-teman ya Nah ini teman-teman sudah kita bersihkan kurma yang mengganggu ini tinggal kita isi lagi dengan bibit yang baru karena disini banyak karena disini banyak yang kosong teman-teman ya ini mungkin pengaruh karena bijinya itu ada yang makannya atau mungkin karena mati ya tidak tumbuh ya jadi disini banyak sekali polybag yang kosong teman-teman nah teman-teman ini juga ada bibit yang tanaman langka teman-teman nah ini bibit buah salju teman-teman ya ini pohon buah salju teman-teman ini bibitnya ya saya juga punya koleksi pohon langka ya pohon buah salju jadi di samping bibit kayu manis yang terdapat disini kita juga punya bibit-bibit lainnya ya ada manggis ya ini bibit manggis kemudian ada ini bibit pohon buah salju teman-teman jadi untuk pertumbuhan kayu manisnya cukup bagus teman-teman ya ini daunnya lebar-lebar teman-teman tapi ini belum bisa dipindahkan nih teman-teman masih terlalu muda ya masih kecil ya jadi belum bisa dipindahkan nah teman-teman sekarang bibit ini sudah bebas dari gulma teman-teman ya dia bisa tumbuh dengan baik bisa menghirup udara segar bisa mendapatkan nutrisi tanpa harus serbutan lagi dengan gulma jadi dia akan bebas tumbuh secara normal Nah teman-teman demikianlah kita memperlakukan persemaian kayu manis kalau sudah tumbuh gulmanya kita lakukan pembersihan dengan cara dicabut supaya pertumbuhan bibitnya bisa normal Oke teman-teman demikian saja video saya kali ini terima kasih telah menonton semoga bermanfaat jumpa lagi dan saya di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati